Intro Terimuners, aku Mega Sotia dan kamu sedang menyaksikan hype membahas berita terkini yang lagi hype banget Intro Bakal calon presiden atau baca pres dari Partai Nasdem Anies Baswedan kembali menepis Tribuners bahwasannya kegiatannya banyak menyambangi masyarakat bahkan tokoh masyarakat disebut sebagai mencuri start kampanye di Pilpres 2024 mendatang Nah, Tribuners diketahui bahwasannya Anies Baswedan menyebut kegiatan tersebut adalah bagian dari akselerasi tahap pemilu Anies Baswedan kembali menepis kegiatannya menyambangi banyak masyarakat hingga tokoh di banyak daerah disebut bagian curi start dalam kontestasi pemilihan presiden 2024 Mantan Gubernur RKI ini menilai frasa mencuri start yang sering disebabkan kepada pihak yang lebih dulu berkampanye tidak tepat Bagi Anies, apa yang dilakukannya belakangan ini lebih tepat dinamakan bagian dari akselerasi tahap pemilu Hal itu disampaikan Anies dalam acara silatur rahmi dan dialog kebangsaan lintas tokoh korps alumni himpunan mahasiswa Islam atau Gahmi Jaya di kawasan Ancol pada Kamis 16 Maret 2023 lalu Menurut Anies, akselerasi yang dimaksudkan adalah seperti saat sekolah Anies lantas mengatakan, tak semua mampu menjalani kelas akselerasi karena mengambil tugas lebih dulu sebelum diperintahkan Itulah sebabnya tribuners, kata Anies Kelas akselerasi hanya diambil oleh siswa yang memiliki kecukupan kemampuan untuk mengerjakan tugas yang lebih Anies Baswedan saat memberikan pemaparan dalam acara dialog kebangsaan Gahmi Jaya di Ancol, Jakarta Utara pada Kamis 16 Maret 2023 Diketahui sebelumnya, tribuners bahwasannya bakal calon presiden Anies Baswedan pernah dilaporkan ke bawah selu terkait diduga mencuri start pemilu Laporan tersebut berisi peristiwa penanda tangganan petisi dukungan jadi presiden yang dilakukan oleh terlapor Anies Baswedan pada tanggal 2 Desember 2022 lalu Di Besyid Maitur Rahman, Kota Banda, Aceh Mahmut Tamher yang melaporkan Anies Baswedan ke bawah selu sempat menambah alat bukti yang memperkuat laporannya Dan membuktikan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan Anies dalam melawatannya ke Aceh Tribuners mampir di kolom komentar untuk memberikan tanggapan kamu terkait dari bakal calon presiden dari Partai Nasdem Anies Baswedan yang menepis bahwasannya ia tak mencuri start pemilu di Pilpres 2024 mendatang Sekian berita terkini yang lagi hype banget Jangan lupa tribuners untuk pantengin terus channel Tribun Batam setiap hari dan program hype setiap hari Jangan lupa like, comment, dan subscribe Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton